Ya, buat agan-agan atau abang-abang ganteng Yang mau mereview atau mencontoh Memasang tiga sara ringan solar Inilah penampakannya secara menyeluruh Saya membuat custom kakinya ini Memakai plug 4 dili Dibuat seperti huruf L Dan dikunci di body Di body Dekat sayap gitu ya Di bodynya, dua buah baut ini Dan Dan tujuan saya Memakai tiga saringan solar ini Bukan hanya buat gaya-gayaan Atau tidak berfungsi sama sekali gitu Karena saya udah memikirkannya dari jauh hari sebelumnya Dan saya memakainya pun udah dua tahunan Tidak ada tarikannya lemoh Bermasalah Cuma ya rajin-rajin kita membersihkannya Dan di saringan disini Sering tersaring Seperti Jamur gitu ya Lumut-lumut kadar air gitu Saringan kotoran-kotoran kasar Seperti lumut-lumut air gitu Dan di saringan yang sebelah sini Tengah Ini Saringan kertas Tidak sehalus Saringan utama ANPS Dakar Disini sering tersaring Juga Kotoran-kotoran kasar Dan Memperingan kerja Saringan utama ANPS Dakar Ibaratnya Masuk kemari Disaring Terangkap sehada kotoran yang kasar Baru Masuk kemari Terangkap Kotoran Ya Lebih-lebih Halus lagi Karena ini kan saringan kertas ya Dan Masuk kemari Di saringan utama ANPS Dakar ini Sudah BBM yang lebih bersih Dan Menjaga keawetan Saringan utama ANPS Dakar Dan Saringan utamanya ini Saya biasa Memakai sampai 25.000 sampai 30.000 km Itu pun cek incin Belum menyala Dan kedua Menjaga Keawetan Supply pump Supply pump Common rail Dan injektor Ketiga Tujuan saya memasang Tiga buah saringan Solar ini Menambah Debit Debit Kampungan BBM Di ketiga Filter Ini Saya sudah pernah ukur Sebanyak 2,5 liter Sehingga Jika kita Kehabisan BBM Di luar kota Atau Dimanapun Kita masih Mempunyai cadangan BBM Di sini 2,5 liter Dan di taksir Bisa berjalan 25 km Lebih kurang Sebelum Mempunyai Pom bensin Yang Anda Tujuh Dan keempat Fungsi Memakai Tiga saringan Solar ini Kalau menurut Perasaan Dan visual Saya Fungsinya Saya memanaskan Dulu Solar ini Ibaratnya Solar yang belum Masuk Ke Cintas udara Air Pantai Dakar Utama Solar ini Dipanaskan Di dalam Ruang Mesin Ini Mesin Ini Panas Kawannya Jadi Ini Dipanaskan Dulu Seperti Dipanaskan Baru masuk Kemari Kemari Sudah Panas Jumpa Lagi Hypergaus Ini Tambah Panas Lagi Baru Masuk Ke Ruang Bakar Melalui Supply Pump Pemurna Injektor Dan Di ruang Bakar Diledakkan Sehingga Daya Ledaknya Lebih Sempurna Dan Maksimal Begitulah Menurut Opini Saya Apabila Buat Senior Senior Suhu Suhu Yang Sudah Cocok Dengan Pendapat Saya Mohon Maaf Saya Hanya Mengubahkan Admin Saga Terima Kasih Terima Saga 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 Saga